Halo Black Bell semua, bersama gue Boy Prabowo, as a captain dari APEC Association, now you are watching Black Icon. Gue lahir tuh besar di dunia yang senang sama dunia otomotif gitu. Almarhum bokap gue tuh pada jaman hidupnya, masa hidupnya ya mobilnya lucu-lucu lah. Jadi jaman gue kecil tuh udah biasa banget liat mobil-mobil aneh pada masanya lah. Karena gue punya backgroundnya sedikit lebih dalam gitu, jadinya keluarga mendukung lah. Pada waktu bekerja, kebetulan gue kan besi ke wartawan juga. Jadi gue masuk ke salah satu media nasional, majalah bulanan otomotif. Gue ngerasa, wah ini emang dunia gue nih. Dunia otomotif, gue ibaratnya kerja sambil main gitu. Jadinya lebih menjiwai lah. Banyak tahunnya sejak bekerja di majalah otomotif itu sebenernya. Itu awal-awalnya seperti itu sih. Wartawan dan juri modifikasi itu dua hal yang berbeda tapi tidak dipisahkan dalam kehidupan gue. Jadi ketika gue jadi wartawan, di saat yang sama gue juga jadi juri gitu. Jadi tuh selalu beriringan begitu. Pada saat awal 2000 ada satu geberakan barulah dunia modifikasi nasional Indonesia event. Waktu itu kita, wah ada apa nih gitu segala macem. Akhirnya kita, gue berkesempatan lah. Tandaku TV ya boleh dibilang itu awal mulanya dan itu yang ngajarin gue lah, oh yang melek modifikasi gitu. Setelah disitu gue punya kesempatan pindah ke media lain yang lebih spesifik yaitu media CarAudio. Salah satu ilmu yang menambah gue disitu adalah gue bisa bergabung di asosiasi CarAudio dunia macem-macem lah. Ada EMA, Ayaska dan lain-lain gitu. Gue belajar lagi banyak, oh tentang begini, tentang begitu dengan pengalaman gue yang ada. Akhirnya gue brainstorming dengan tim, akhirnya ya terjadilah gitu. Apa yang tidak bisa dipisahkan di karir gue antara menjuri dan sebagai jurnalis otomotif berkhususnya di dunia modifikasi dan CarAudio gitu. Energi dasarnya sebenarnya kita ini melihat kelemahan. Kalau kita bicara kelemahan, itu banyak banget kelemahan yang mana dari sisi mana. Kami di APEX, saya sebagai salah satu founder-nya, kita tuh punya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Kita harus mix and match, mengetahui tanda kutip kelemahannya seperti sesuai gak sih spesifikasi yang dia paparkan dengan apa yang kita lihat. Di APEX kita mencoba meramu itu menjadi satu pelatihan yang unik, santai, tetapi tetap punya target yang jelas gitu. Kita pengen menstandarkan lah cara pandang yang sama tentang modifikasi seperti apa sih yang boleh dan tidak boleh. Yang basic, passion dulu. Sisanya pasti ngikutin. Kalau dia udah passion, pasti dia ibaratnya akan menyerahkan segalanya lah buat dunia yang dia cintai gitu intinya sih. Kalau pengalaman ya itulah, disogok gitu segala macem. Alhamdulillah saya bisa melalui itu dengan baik dan benar tanpa mengurangi apa-apa karena yang saya pertaruhkan adalah nama baik. Nama baik itu gak bisa dibeli sama apa-apa. Ada juga pengalaman yang cukup seru ya. Saya pernah ke satu daerah nih. Nah di daerah ini tuh ternyata ada dua kubu lah. Yang satu anggaplah kerajaan A, yang satu kerajaan B gitu. Nah yang B nya marah nih. Jadi sebenernya pihak A sama B ini mau berantem. Wah itu sih seru. Gak bisa. Itu hotel diblokir, saya gak bisa terbang, polisi sampai ikutan semua segala macem. Itu seru banget. Gak dibayar juga sering. Jadi saya dateng dengan tim fee temen-temen saya ini saya yang bayar, pesawatnya saya yang bayar, hotelnya saya yang bayar. Tapi prinsipnya seru lah. Saya tidak menyesal berada di dunia ini karena dunia ini membesarkan saya, bisa menafkahi sih saya, anak saya dengan halal tentunya. Dan ibaratnya kita punya style juga disitu. Itu aja sih. Saya rasa kemana-mana ya. Itu gimana eventnya tuh kalau saya bilang. Kalau kita ngomong event yang lagi hit sekarang lah ya, Black Auto Battle gitu. Black Auto Battle itu kan hitnya ya bisa dibilang ekstrim lah. Jadi artinya kalau misalnya arah modifikasi, itu bisa mana aja. Ke arah Jepang, jelas dengan channel-channel Jepangnya. Ke arah Eropa, channel-channel Eropa, mobile Eropa. Dan kita lagi mencoba mengembangkan sayap ke arah-arah Amerika. Saya rasa big frame kita Alhamdulillah sudah menunjukkan perkembangannya sangat bagus gitu. Kalau dulu kan orang modifikasi Jakarta, Bandung, Surabaya, ibu kota lah ibaratnya. Modif sekarang udah merambah ke pelosok gitu. Saya ngelihat Indonesia itu di dunia modif ya. Totally secara aliran, secara style, secara selera yang kita ngomong ya. Sisi subjektif gitu ya segala macem. Aduh Indonesia mah top langah. Kalau di level ASEAN aja nih, ASEAN, Indonesia mah top lah. Ketinggalan jaman, ya bisa menurut mereka ketinggalan jaman. Karena mereka juga nggak bisa bikinnya mungkin. Bisa jadi seperti itu, atau mereka tidak selera. Itu kan masalah selera juga. Masalah willingness kita juga mau gimana. Kita membiarkan peserta, kita membiarkan modifikator untuk bermain bola liar gitu. So, jadinya mau kayak apa? Terserah, yang penting jadinya bagus, rapi, keren. Ideunya emang cemerlang. Untuk sampai detik ini sih, kita masih mengapresiasi ide liar. Ide liar yang diaplikasikan dengan bagus. Karena bagi kami, tidak ada yang tidak masuk akal. Intinya gitu. Kalau bagi saya, kalau misalnya ada isu seperti itu, nggak apa-apa. Silahkan aja. Itu bagian dari selera mereka, atau bagian arah dari modifikasi mereka. Tapi bagi kami, menurut kita sih nggak ketinggalan jaman. Dengan kategori yang masih ada, untuk 1-2 tahun ke depan, aliran ekstrim dan street racing itu masih akan mendominasi. Aliran ini memungkinkan orang lebih luwes lah gitu. Mainnya nggak ada batas gitu, ibaratnya kan. Thanks to blackexperience.com Terima kasih telah menonton!